Syarat-syarat perlindungan terhadap saksi dan korban Yang pertama itu adalah sifat pentingnya keterangan Seperti apa sifat penting keterangan itu Yang kedua adalah tingkat ancaman Itu nanti bisa kita bahas satu-satu Yang membayarkan saksi korban Yang ketiga adalah analisis tim medis psikologis Terhadap saksi dan korban Dan yang keempat rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan Nah